disini sudah saya siapkan 3 bahan untuk pakan lambahan ini sudah dicampur semuanya baru kita bisa berikan jadi itulah cara yang saya lakukan untuk memberikan pakan ayam di umur 5-7 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan di mana saja berada kembali lagi di asal ternak di kesempatan kali ini saya akan membuatkan racikan pakan untuk ayam di umur 5-7 bulan di umur 5-7 bulan itu masih termasuk ayam pada masa pertumbuhan jadi jika ingin kita mendapatkan hasil yang baik ayam kita bisa tumbuh dengan optimal tentu saja untuk pemberian pakan harus kita perhatikan kalau seperti apa racikan pakan yang akan saya buat sebentar lagi akan saya share tapi seperti biasa sebelum saya lanjutkan bagi rekan-rekan atau sobat pasal ternak yang baru menemukan channel ini jika suka dengan video nya bisa dibantu dengan cara menekan tombol like komen saya akan subscribe dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak baik rekan dan kita lanjutkan disini sudah saya siapkan 3 bahan untuk pakan yaitu ada 5.94 ada beras merah dan ada jagung jagung giling untuk harga 5.94 sekarang di tempat saya mencapai 13.000 rupiah terjebak untuk harga jagung juga sama 13.000 rupiah yang berbeda hanya beras merah kalau beras merah mencapai 15.000 rupiah untuk harga pergiwanya jadi lumayan cukup mahal beras merah ini ketiga bahan ini akan kita campurkan dengan perbandingan untuk 5.94 1 kg jagung giling 1 kg dan untuk beras merahnya hanya setengah telur saja tidak terlalu banyak karena ayam ini masih di bawah 7 bulan kalau untuk kandungan untuk siapkan di dalam pun 5.94 itu sebetulnya sudah cukup rekan untuk ayam 25 bulan tapi ini hanya sekadar menambah lebih bagus lagi untuk pertumbuhan ayam jadi kita tambahkan bahan-bahan tambahan seperti jagung dan beras merah agar pertumbuhan ayam ini bisa lebih maksimal lebih optimal lagi selain ketiga bahan ini kita rekan-rekan membeli bahan lain seperti nasi bisa itu juga bisa kita tambahkan di waktu kita memberikan pakan kalau ini hanya proses untuk pencampuran saja dan rekan-rekan juga bisa menambahkan penyak ikan dan sesekali bisa kita tambahkan juga jamu untuk ayam kalau untuk merek itu bermacam-macam itu tergantung dari rekan-rekan sendiri mau menggunakan mereka apa dan selamat menikmati dan selamat menikmati sudah dicampur semuanya baru kita bisa berikan kalau untuk cara pemberian itu bisa langsung diberikan pakan kering seperti ini atau bisa juga menggunakan pakan basah dan kalau untuk saya sekarang masih menggunakan pakan basah karena menurut saya itu lebih efektif rekan-rekan baik kita langsung saja proses untuk membuat pakan basah kalau untuk tekaran pemberian seperti biasa di pagi hari diberikan hanya sesukupnya dan di sore hari itu saja lebih banyak untuk satu ekor ayam seperti ini juga sudah cukup rekan-rekan karena ini akan kita kasih air dan tentunya ini juga menggunakan air panas agar bakteri yang ada di dalam pakan ini juga bisa mati rekan-rekan jika kita menggunakan air panas dan ini bisa kita diamkan terlebih dahulu agar pakan ini dingin baru kita berikan pada ayam jadi itulah cara yang saya lakukan untuk pemberian pakan ayam di umur 5-7 bulan agar pertumbuhan ayam ini bisa optimal dan nanti di umur 7 bulan ke atas tentu saja untuk pakan juga akan berbeda lagi baik rekan-rekan mungkin itu saja di video kali ini tapi sebelum saya akhiri sekali lagi saya tekankan di sini bukan bermaksud untuk mengurui karena saya juga masih pemula masih baru juga jadi saya hanya sekedar berbagi saja cara-cara yang saya lakukan karena mungkin saja atau siapa tahu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan khususnya para rekan-rekan atau botol yang masih pemula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati